Dalam beberapa hari terakhir, wabah penyakit mulut dan kaki PMK terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur. Mulai dari Lamongan, Gersik, Sidoarjo, hingga Mojokerto. Wabah PMK menyerang pada hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Rata-rata hewan yang terjangkit memiliki kuku terbelah dua. Meski demikian, adanya wabah PMK di beberapa daerah di Jawa Timur tidak berpengaruh pada harga jual daging sapi di pasar yang ada di Bojonegoro. Seperti yang terpantau di pasar tradisional kota Bojonegoro, harga daging sapi sekitar Rp120.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang daging sapi bernama Ari menjelaskan, adanya wabah PMK yang terjadi di beberapa daerah saat ini belum berdampak pada harga jual daging sapi. Ia mengatakan nantinya akan berdampak karena mencari sapi yang sehat cukup sulit, dikarenakan pasar sapi tutup untuk mengantisipasi penyebaran wabah PMK. Untuk mendapatkan daging sapi, Ari biasanya memasok sapi dari kawasan lokal Bojonegoro dan setiap harinya ia bisa menyembeli satu sampai dua ekor sapi untuk dijual dagingnya. Untuk saat ini masih belum, tapi nanti akhirnya akan berdampak karena untuk mencari sapi yang sehat itu sulit, dikarenakan pasar sapi yang ada di Bojonegoro dan sekitarnya sudah ditutup. Sementara itu menurut Kabit Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Sugiharti Sri Rahayu mengatakan, daging hewan yang terjangkit PMK aman untuk dikonsumsi. Ia mengimbau kepada peternak agar tidak panik dan selalu waspada. Karena penyakit mulut dan kuku bisa sembuh dan tidak berbahaya bagi manusia lantaran tidak menular ke manusia. Bagi hewan yang sakit, masyarakat jangan resah karena aman untuk dikonsumsi. Dan untuk petani atau peternak, penyakit PMK ini bisa disembuhkan. Jadi mungkin tidak usah panik, tapi tetap waspada karena penyakit PMK ini bisa sembuh. Dan penyakit PMK ini tidak berbahaya ke manusia, artinya tidak menular ke manusia. Penjual daging berharap agar pemerintah mengantisipasi adanya penutupan pasar sapi, sehingga jika mencari sapi tidak kesulitan. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.